Halo guys, kembali lagi bersama gue si Prosper Gaber disini Oke dan untuk kali ini gue pembukanya di homeline terlebih dahulu Sekalian gue akan membahas beberapa hal yang kemarin kelupaan untuk gue bahas Dan baru setelah video pembahasan homeline selesai Setelah itu gue akan membawa kalian ke tutorial mengenai backup data dan restore data Oke langsung saja kita menuju pembahasan pertama Nah oke dan sebelumnya disini gue bakalan memanen tanaman gue terlebih dahulu Ini sudah ada yang matang lumen jadi akan gue panen sebentar Kemudian gue tanam kembali seperti semula Sekalian gue bakalan nanam yang waktunya lama aja Karena ini juga sudah malam Oke sudah beres sudah tertanam semula Dan untuk pembahasan pertama yang akan gue bahas disini adalah mengenai rumah kita di menu homeline ini Jadi rumah kita pada homeline ini bisa kita otak atik dan kita ubah Serta kita dekorasi seperti yang kita inginkan Yang sudah gue jelaskan di video sebelumnya Dan untuk yang ingin gue bahas disini adalah mengenai blok-blok ini Ya blok air kemudian blok batu halus ini Termasuk juga blok pasir yang ada disamping ini Oke dan sebelum gue jelaskan ini semua Pertama mari kita ubah ke menu edit rumah terlebih dahulu Nah oke langsung saja kita ke pembahasannya Nah pertama disini kita tekan icon menu back yang ada di samping kanan ini Kemudian disini kalian scroll ke bawah Maka nanti akan ada beberapa blok gratis yang bisa kita gunakan Dan total semua blok gratis yang bisa kita gunakan itu ada 8 biji Yaitu blok pasir kemudian pasir Blok air Tanah Rumput Kemudian blok berrumut Gravel Dan satunya lagi adalah blok batu halus Mana ya Batu halusnya nanti aja ribet nyarinya Oke jadi blok-blok ini bisa kalian gunakan Semau kalian terserah Sebanyak apapun Sebanyak mungkin Dan yang disini yang baru gue gunakan Disini adalah blok batu pasir air sama batu halusnya Yang blok lain belum gue gunakan Oke dan sebagai contoh saja disini Gue akan membuat satu lagi Arus aliran sungai di sebelah yang sini Di sebelah kanan Yang sebelah kiri udah dan mengalir dari gunung kecil Wadah air disana Kemudian yang di sebelah kiri nanti ini akan gue alirkan airnya sampai ke belakang Jadi mudah aja tinggal kalian lubang-lubangi seperti ini Kemudian jika kalian ingin mengganti baunya Kalian tinggal ganti pakai pasir Lalu setelah itu baru kalian isi airnya No limit Jadi ini unlimited bisa kalian gunain sebanyak mungkin Oke jadi sungai nya segini dulu aja Mungkin ini kolam Bentar gue cari batu halusnya terlebih dahulu Dimana ya Dia warnanya abu soalnya Sama kayak blok-blok lain yang harus bayar Warnanya abu-abu Kalau gak salah ada di Nah ini dia Oke ketemu Nah jadi sudah lengkap 8 blok Dan sementara untuk blok saringan ini sendiri Disini gue membayar memakai 200 200 koin homeland Jadi untuk satu blok saringannya Gue membayar 200 koin homeland Kemudian ada juga blok lain yang bisa kalian beli Harganya ada yang 200 Ada yang 1000 Ada yang 1500 Jadi tergantung apanya gitu Gue gak tau Kok bisa semhal itu gitu Oke disini gue bakalan beli 3 Dan kita pasang seperti yang sungai disebelah kanan Eh maaf Kita pasang seperti sungai yang disebelah kiri Jadi ini ceritanya nanti Si aliran sungai nya ini masuk ke saringan Dan berlanjut ke sungai yang selanjutnya Oke dan untuk bahasan berikutnya Yaitu mengenai hewan ternak Yang dengan jangka waktu lama untuk tumbuhnya Oh lupa Kita simpan dulu Dan kita kembali ke mode homeland Nah oke Jadi disini untuk hewan ternak Yang memerlukan waktu Jangka waktu yang lama untuk tumbuhnya disini Mereka juga memerlukan makanan Terutama contohnya untuk sapi Domba dan juga babi Jadi setiap beberapa jam Atau bahkan setiap Satu menit sebelum mereka tumbuh Dan siap panen Di atas kepala mereka nanti Akan ada lambang gandum Dan itu disana kita harus memberi mereka Makanan berupa gandum Sebelum mereka nantinya tumbuh besar Dan siap untuk kita panen Oke jadi cuma dua hal itu Yang ingin gue bahas untuk kali ini Jadi karena sudah Oh iya lupa Satu lagi Soal keunikan si kincir angin ini Jadi di atas kincir angin ini Ada sebuah tombol Dan jika tuas itu kita matikan Maka nanti baling-balingnya bakalan hilang Gak keliatan Dan untuk memunculkan baling-balingnya kembali Kita harus keluar dari homeland Dan masuk ulang Seperti Pokoknya kita harus masuk ulang Untuk memunculkan kembali baling-balingnya Oke disini gue coba matiin terlebih dulu Nah sip Dia udah mati Nah Hilang Dan jadi untuk mengembalikannya kembali Kalian harus keluar dulu Dari menu homelandnya Kemudian setelah beberapa saat Kalian masuk kembali Maka Baling-balingnya ini akan muncul Dengan catatan Tuasnya saat kalian keluar Sudah dalam posisi menyala kembali Nah oke teman-teman Jadi barusan setelah 4 jam Gue buka homeland lagi Ternyata Si sapi gue sudah kelaparan Nah jadi ini dia contohnya Jadi saat si sapinya kelaparan Dia gak bakalan Ngelanjutin Sampai kita memberinya makan Jadi saat Dia kelaparan seperti ini Kalian Harus memberinya makan Dan kecuali pas Dia kelaparannya Kita gak sedang masuk Jadi dia masih bakalan terus Ngelanjut Sampai waktu 1 detik sebelum dia tumbuh Nah jadi kita kasih makan dulu Baru nanti dia bakalan Ngelanjutin durasi waktunya Untuk tumbuh ke besar Nah Dia bakalan lanjut Durasinya bakalan muncul lagi Dan bakalan lanjut Hingga Tumbuh besar Oke Udah kelar Dua-duanya Ya sekalian Gue bakalan Mainin Tanaman gue dulu Sama gue Tanam balik Baru setelah itu Nanti gue bakalan Membahas soal Backup data Dan restore data Oh iya Dan gue juga penasaran Sama ini jamur Nanti coba Gue lihat Harganya Di pedagang Misterius Soalnya Paman Biksem Gak jual Ini jamur Gak ada Oke sekalian aja Bakalan gue tanam Tanaman yang tumbuhnya lama Ini aja Biji favor View Dulu namanya ini Dicey ya Kalau gak salah Kok udah ganden nama aja Biji favor View Oke kita beli Empat biji Ya Koin 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 Homeline kita Gak cukup Cuma bisa Beli dua Oke oke Kita jual dulu aja Barang-barang Hasil Ponen Barusan Kita cari Si pedagang Misterius Nah Ini dia Wih Mahlamat Dua biji Kita bisa Dapetin 344 Koin Homeline Wih Tih Bener-bener Mahal ya Padahal yang ini Wah harganya Berarti hampir sama Kayak yang favor View ini 172 Satu bijinya Wih Tih Gak usah Gak usah Gak usah Gak usah Gak simpen aja Jamurnya yang lain-lain Baru kita jual Jamurnya ini Mungkin Bakalan gue jual Ke si Derwis Kalau dia udah muncul Biar harganya nanti Bisa Dua sampai Tiga kali lipat Dari si pedagang ini Oke Ternyata semal itu ya Gue coba lihat Ini bisa di crafting Jadi apaan Si jamur ini Kita lihat Gue otak atik dulu Mana ya Jamur 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 Yang bahan dasarnya Ada jamurnya Gak ada ya Kita Lihat-lihat Masa iya sih Minuman Pakai jamur Coba Makanin-makanan Siapa tau ada Nah Ini dia Mana tuh Nah Lima jamur Sama Lima Wortel Oke oke Simpen aja Simpen Kalau si Derwis muncul Baru Gue jual Kita beli Dua lagi Kemudian Kita tanam Dan Selesai Kita lanjut Ke pembahasan Hei kok lanjut ya Kita mulai Ke pembahasan Backup Data Sama restore Data Serta fungsi Dan kegunaannya Oke dan sekarang Gue mulai Masalah penjelasan Backup Jadi untuk Backup ini Kita harus Bermain Dalam mode Online Jadi kalau offline Kita gak bisa Backup Dan sementara Untuk backupnya Sendiri Disini ada Dua pilihan Ada standar Backup Sama Yang bawanya Lagi Online Backup Online Backup Yang akan Secara otomatis Membackup Saat Kalian Buka Room Multiplayer Oke dan Karena Barusan Gue udah Backup Jadi Langsung Saja Gue Contohin Setelah ini Gue bakalan Masuk Dan Main Dimagua Dan disana Nanti Anggap saja Pemain Gue ini Adalah Orang Lain Yang masuk Ke room Kalian Kemudian Usil Menghancurkan Serta Mencuri Beberapa Item Berharga Kemudian Juga Ngerusak Map Kalian Oke Jadi Kita Mulai Jadi Ini Adalah Orang Usil Yang Gak Suka Kalau Ada Orang Yang Bisa Membangun Map Dengan Bagus Nah Jadi Dia Ngancurin Kotak Inventory Gue Yang Isinya Adalah Barang Barang Mining Berharga Kemudian Disini Dia Ngancurin Kaca Rumah Gue Alasannya Karena Males Keluar Naik Turun Tangga Jadi Dia Loncat Dari Sini Dan Yang Lebih Pernanya Lagi Dia Disini Sengaja Anggap Saja Dia Sengaja Mancing Bom Jadi Disini Gue Contohkan Pakai Basuka Saja Nah Oke Jadi Semisal Basuka Ini Adalah Boom Egg Jadi Orang Itu Sengaja Mancing Boom Egg Ketengah Tengah Sewa Dan Sengaja Membuat Boom Egg Itu Meledak Boom Dan Kemudian Gue Pas Kejadian Itu Nggak Ada Saat Kembali Ke rumah Gue Tercengang Melihat Sawak Gue Udah Berantakan Untung Aja Tadi Sebelum Buka Map Gue Udah Backup Duluan Oke Oke Kita Keluar Kemudian Kita Restore Datanya Jadi Setelah Itu Gue Keluar Kemudian Gue Restore Data Dan Disini Kalian Gak Usah Regu Kalian Langsung Saja Klik Tombol Menu Oke Maka Nanti Yang Terjadi Barusan Bakalan Kembali Ke Seperti Semula Sebelum Semua Kekacauan Itu Terjadi Nah Nah disini Kalian Bisa Lihat Kotak Penyimpanan Masih Aman Kemudian Kemudian Kita Coba Turun Ke Bawah Apakah Kaca Rumah Tadi Juga Aman Atau Nah Masih Aman Coy Masih Utu Dan Kita Lihat Sawanya Juga Masih Aman Jadi Itu Gunanya Backup Salah Satu Dari Kegunanya Dan Selain Untuk Mencegah Kekacauan Dan Kerusuhan Serta Keusilan Di map Kita Menu Backup Data Ini Juga Bisa Kita Gunakan Untuk Mengakali Dan Mempermudah Kita Dalam Beberapa Hal Salah Satu Contohnya Yaitu Dalam Mencari Formula Dan Juga Dalam Mencari Kuil Di Hutan Hujan Oke Jadi Sekarang Gue Sudah Berada Di Montanus Dan Kita Akan Membuktikan Fungsi Kedua Dari Backup Yaitu Mempermudah Kita Dalam Mencari Formula Jadi Ini Misalkan Saja Formula Kalian Udah Mendapatkan Beberapa Dan Kalian Sekarang Ini Ingin Mencari Formula Yang Belum Kalian Punya Jadi Sebelum Kalian Hancurkan Kristal Birunya Ini Kalian Keluar Dulu Dari Map Kemudian Seperti Sebelumnya Kita Backup Map Lalu Baru Kristal Birunya Itu Kita Hancurkan Nah Dan Jika Sudah Backup Begini Kalian Jangan Lupa Untuk Mengingat Waktu Backup Jadi Yang Backup Barusan Kalian Tandai Dan Backup Lama Kalian Hapus Saja Kemudian Setelah Itu Kita Masuk Kembali Nah Jadi Misalnya Disini Gue Sedang Mencari Apa Ya Nanti Saja Kita Hancurkan Terlebih Dahulu Nah Oke Disini Kita Mendapatkan Formula Perangkat Sinyal Wireless Dan Jika Misalnya Kalian Sudah Memiliki Formula Ini Dan Ingin Mendapatkan Formula Yang Lain Yang Belum Kalian Punya Kalian Langsung Saja Keluar Room Kemudian Kalian Restore Backup Pastikan Kalian Restore Backup Yang Terbaru Jangan Yang Backup Sebelumnya Nah Oke Oke Teman Jadi Disini Kita Kembali Ke Titik Semula Sebelum Formula Kita Hancurkan Kemudian Disini Kita Coba Hancurkan Lagi Nah Disini Kita Mendapatkan Formula Yang Lain Dan Anggap Saja Ini Formula Yang Sedang Kita Cari Oke Jadi Masalah Contoh Formula Juga Sudah Selesai Langsung Setelah Ini Kita Lanjut Ke Masalah Untuk Mencari Totem Menggunakan Backup Dan Restore Data Oke Teman Teman Jadi Sekarang Gue Sudah Berada Di Sebuah Depan Kuil Dan Kuil Itu Sudah Ada Kepala Totem Karena Kita Kali Ini Mau Mencontohkan Mencari Kuil Dengan Backup Dan Restore Data Jadi Kita Harus Mencari Kuil Yang Tidak Ada Kepala Totem Oke Jadi Kuil Ini Gue Tandain Dulu Dan Kita Muter Muter Cari Kuil Yang Lain Kebetulan Disini Gue Mendapatkan Kodesit Hutan Hujan Yang Sangat Luas Jadi Sangat Besar Kemungkinannya Di Dalam Hutan Hujan Ini Ada Lebih Dari Dua Bahkan Lebih Dari Tiga Kuil Oke Sekarang Kita Kliter Kliter Dulu Nyari Kuil Yang Lain Kepala selamat menikmati 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 selamat menikmati